Jalan layang Keterbatasan ruang membuat petugas kesulitan mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban. Proses penyelamatan pun dilakukan menggunakan alat-alat seadanya. Berdasarkan kesaksian warga setempat, robohnya jalan layang tersebut disertai dengan suara dentuman yang keras. Dikhawatirkan jumlah korban dapat terus bertambah karena banyak korban yang masih tertimbun teruntuhan. Pembangunan jalan layang sepanjang 100 meter ini sudah dimulai sejak 2009 lalu dan sempat mangkrak dalam proses pembangunannya. Warga pun sempat mengeluhkan proyek pembangunan jalan layang ini karena dinilai dibangun sembarangan.